Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Di video hari ini, aku bakal kasih lihat test tour Jadi semoga kalian suka sama videonya Dan without further ado, let's get started Pertama-tama, mulai dari sebelah kiri Di sini ada beberapa buku yang paling sering aku pakai Dan juga ada beberapa bau poin warna gitu Paling pertama, ada planner youtube aku Ini itu ukurannya A5, jadi banyak tempat untuk nulisnya Kemudian selanjutnya juga ada study planner Ini ukurannya lumayan kecil, tapi cukup banget untuk nulis to do list gitu saat sedang belajar Jadi gak bakal ada yang kelewatan deh Kemudian selanjutnya ada binder A7 yang biasa aku pakai untuk journaling Dan gak lupa pastinya ada bullet journal aku Ini adalah journal yang aku pakai di tahun ini Dan menurut aku ukuran A6 itu pas banget karena gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil juga Selain buku-buku, di sini juga ada paperclip untuk ngebantu saat journaling Kemudian selanjutnya di samping buku-buku itu ada satu tempat pensil yang aku pakai untuk naruh berbagai macam maupun warna-warni Yang paling pertama adalah Uni Bowl One Ini tuh yang Fruity Color Series dan ini paket yang Relax Isinya ada 4 dan warnanya tuh macam-macam Jadi bagus banget untuk journaling atau untuk belajar Selanjutnya juga ada Monami Plus Pen Ini total ada 3 warna yaitu biru, pink dan juga coklat Ini aku pakai untuk underlining gitu Selain itu juga ada gunting Ini adalah gunting portable dari Daily Dan ini enaknya bagian atasnya kayak cutter gitu Jadi kalau dipakai untuk buka paket itu menurut aku super praktis Selainnya merek Daily, di sini aku juga ada merek lainnya lagi Yaitu merek Plus dan ini namanya Plus Twiggy Ini aku taruh aja di situ karena bingung mau simpen di mana lagi Dan terakhir di sini ada pinset Karena kalian pasti tau kan waktu journaling itu aku sering banget pakai pinset untuk ambil stiker yang kecil-kecil gitu Di depan buku-buku tadi juga ada tray untuk naruh pensil gitu dan washi tape Kemudian lanjut ke bagian bawahnya Di sini aku ada simpen beberapa barang yang aku sering pakai Pertama ada topless skinny Ini sebenernya aku pakai sebagai tempat sampah kalau lagi journaling Untuk buang bekas-bekas kertas gitu Kemudian selanjutnya juga ada vacuum cleaner Ini berguna banget terutama kalau lagi ngerjain matematika Karena pasti ada banyak banget sampah penghapusnya Selain itu di sini juga ada tutup topless yang aku pakai sebagai tetakan gelas Kalau lagi minum-minuman yang dingin Next ada corner punch Ini tuh berguna banget berhubung sekarang Aku pakai journal yang ujungnya gak lancip melainkan melengkung Sedangkan kalau gunting bentuk melengkung seringkaling gak rapi Jadi pakai corner punch itu bener-bener praktis banget Di sini aku juga ada naruh mouse bluetooth yang biasanya aku pakai sama laptop Next ini adalah barang yang harus banget punya untuk online class yaitu earphone Sebenernya earphone ini aku masukin ke tempat solasi gitu Karena ini tuh praktis bisa kalian buka tutup aja tempat solasinya Maka dari itu aku pakai untuk nyimpen earphone supaya gak berantakan Dan barang terakhir di area ini adalah tempat solasi Bentuknya lucu banget gak sih kayak tupai gitu Dan ini super praktis banget Aku isi in washi tape karena seringkali aku pakai untuk nempel barang-barang di tembok Persis di sebelah rak itu aku ada taruh laci yang isinya 3 tingkat Di tingkatan pertama isinya itu ada glue tape alias adhesive roller dari daily Ini super praktis banget untuk journaling Selain itu aku juga ada simpen stapler Ini juga dari daily dan bisa ditekuk gitu Jadi praktis untuk dibawa-bawa Dan terakhir ada isi dari staplernya sendiri Selanjutnya di tingkatan kedua Barang pertama yang ada di dalam ini adalah flash disk Flash disk ini itu total ada 2 sisi Yang pertama adalah USB A alias USB biasanya Kemudian yang kedua adalah USB type C Jadi bisa langsung dicolok ke handphone Next ada gunting lipat lagi Yang ini juga dari daily Tapi dia ukurannya jauh lebih kecil Jadi bisa banget dijadiin gantungan gitu Berhubung ini adalah meja belajar Pastinya harus ada pengabus song Dan disini aku pakai pengabus dari pentel Yaitu high polymer minic Aku suka pakai pengabus ini Karena ukurannya lumayan kecil Dan ada case plastiknya Dan barang terakhir di laji kedua adalah glue stick Ini itu lamp dari kokuyo Yaitu kokuyo glue Dan ini yang casenya warna flamingo pink Unyuu-unyu banget kan? Selain itu lampnya itu bentuk kotak Jadi gampang banget kalau kalian pakai Untuk nempel-nempelin kertas Sekarang ke laji terakhir Ini isinya kayak kertas-kertas gitu Yang paling pertama ada page marker Ini sumi kokurasi dan super unyu-unyu banget Ini aku pakai untuk nandain hal lama di planner ataupun buku aku Selanjutnya ada to-do list Aku suka banget nulis to-do list kalau ada banyak hal yang perlu dilakuin dalam satu hari Dan terakhir disini ada weekly gitu Ini juga kadang-kadang aku pakai kalau kepengen tulis catol mingguan Lanjut ke sebelah kanan dari laci tadi Disini ada pen holder yang isinya adalah alat tulis yang paling sering aku pakai Atau alat tulis sehari-hari aku Paling pertama disini ada penggaris Ini penggaris dari artbox yang panjangnya 16 cm Ini praktis banget untuk journaling Kemudian selanjutnya juga ada cutter Ini juga aku sering banget pakai untuk crafting gitu Dan warnanya super unyu kan? Pastinya juga nggak boleh lupa sama gunting Karena ini juga sering banget aku pakai waktu journaling Lanjut disini ada correction tape Ini dari plus dan aku suka banget sama correction tape ini Karena enak dipakainya dan bener-bener nempel Kalau untuk ballpoint hitam yang paling sering aku pakai adalah yang dari Sarasa Ini itu ukurannya 0,5 mm dan bener-bener seenak itu Tapi selain dari Sarasa aku juga punya zebra blend Ini total ada dua ukuran yaitu yang 0,7 dan juga 0,5 Ini juga enak banget dipakai buat nulis Tapi dia bukan gel pen Melainkan tinta emulsion Jadi kayak campuran gel pen dan juga ballpoint pen Selain zebra blend yang single Disini juga ada zebra blend yang duplex S Isinya ada dua ballpoint yaitu warna hitam dan warna merah Selain itu juga ada pensel mekaniknya Jadi kalau aku lagi bawa sembel jati kamar dan kepenging beda tempat Sering kali aku cuma bawa ini aja Supaya nggak perlu bawa banyak barang Masih dalam kategori ballpoint ini ada zebra Sarasa Clip yang vintage color Ini warnanya vintage brown dan sering banget aku pakai waktu lagi journaling Next disini juga ada glue pen alias slime yang bentuknya kayak ballpoint Ini sering banget aku pakai untuk nempel barang-barang yang kurus atau yang kecil-kecil Selain ballpoint disini juga ada pensel mekanik Ini adalah pensel mekanik dari Tombow yaitu Tombow Monograph Selain cantik ini tuh juga enak banget dipakai Jadi aku taruh disini Dan barang terakhir adalah ballpoint artline softline Ini ballpoint emas yang sering banget aku pakai waktu journaling Kalau meja aku sekarang tinggal sisa dua barang lagi Yang pertama ada book holder Sesuai namanya ini sering kali aku pakai untuk naruh buku ataupun kertas-kertas Kadang juga aku pakai untuk taruh iPad Dan terakhir ada jam yang bisa jadi timer juga And that's it for my desk tour Semoga kalian suka sama video hari ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya